Ternyata ada 5 kesalahan yang sering dia alami, profesional, pebisnis, ataupun UMKM saat menulis copywriting. Apa aja itu, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andres, dari socialmediamarketer.id Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar 5 kesalahan yang sering dialami siapapun saat menulis copywriting, teman-teman. Termasuk saya juga dulunya sering mengalami. Sampai sekarang sih mungkin ada beberapa. Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. 5 kesalahan apa aja sih yang sering kita alami. Sini dia alami banyak orang ya. Jadi ini sebenarnya, ya kalau saya lihat secara general ya, teman-teman, itu banyak banget dialami. Pertama, typo atau salah ketik ya. Kedua, nggak melakukan riset terlebih dahulu. Ketiga, pemilihan kata-katanya ambigu. Yang keempat, judulnya nggak menarik. Dan yang kelima adalah, tidak memperhatikan tanda baca, teman-teman. Kita akan kupas tuntas ya, satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, typo ya. Jadi kita tahu sendiri, teman-teman. Copywriting, itu kan komunikasi lewat tulisan kan. Makanya dari itu, mungkin kita sesekali juga, nulisnya itu mungkin pas lagi, apa, nggak fokus, mungkin atau lagi capek banget ya. Jadi akhirnya itu ada salah ketik, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya, teksnya yang ini, copywriting ini. Kamu sudah konsisten posting, tapi jualanmu nggak perjumpa posting. Jangan-jangan kami belum belajar copywriting. Yuk belajar lebih dalsem tentang copywriting. Segera klik link di bsuah ini untuk belajar copywriting ya. Sebenarnya, kalau so far sih kita sebagai orang ya, yang membaca, kita pasti bisa baca. Dan kita pasti bisa tahu artinya. Kayak gini misalkan, kamu sudah konsisten. Ini kan kita udah tahu, oh ya paling konsisten gitu kan yang dimaksud. Terus yang ini, jangan-jangan kamu belum belajar copywriting. Ya kita tuh udah tahu maksudnya. Tapi bagi sebagian orang, ya mereka kan menganggap kok copywritingnya ada typo-typonya sih. Jadi otomatis brand image kita akan ya tercoreng gitu kan ya. Jadi pastikan teman-teman, setelah teman-teman menulis copy itu dibaca ulang teman-teman. Ya kalau saya tuh biasanya saya baca satu kali gitu ya. Terus yang kedua itu kita lapalkan. Jadi kita ngomong langsung ya, kita baca langsung. Sehingga kita tuh bisa merasakan orang yang baca itu kayak gimana, enak atau nggak. Karena itu penting banget teman-teman. Karena setelah teman-teman publish copywritingnya teman-teman. Terus teman-teman kalau ada typo, itu tentu ya selain merugikan brand image kamu, image atau pesan yang orang terima itu juga berbeda teman-teman. Kayak gini, jangan-jangan kami belum belajar copywriting. Hah? Kami. Ya memang saya belum belajar copywriting, kok kami sih? Kan pesannya kurang nyampe kan? Maka dari itu ada baiknya kamu baca ulang copywritingmu teman-teman. Agar brand imagemu nggak tercoreng. Dan yang kedua, agar orang itu nangkep pesannya. Oke? Jadi ini penting banget teman-teman. Pastikan tidak kamu membaca ulang copywriting dan tidak ada typo dalam copywritingmu teman-teman. Walaupun ya mas, itu kan spele. Ya justru hal-hal spele seperti itu yang sebenarnya bisa menghancurkan kita. Jadi pastikan hati-hati ya. Kedua, nggak melakukan riset terlebih dahulu teman-teman. Riset yang dimaksud apa mas? Nah, jadi kalau misalkan kamu udah nonton video-video kita sebelumnya yang tentang copywriting series, kamu pasti melihat bahwa setiap contoh yang kita buat, kita selalu melakukan riset terlebih dahulu. Seperti target pasarnya siapa, informasi apa yang mau disampaikan, media apa yang digunakan. Karena hal-hal seperti itulah yang akan membuat copywriting kita lebih persuasif dan efektif teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, kamu tanya, mas gimana sih cara menulis copywriting yang bisa pasti closing? Ya kalau pasti sih nggak ada ya teman-teman. Tapi kalau bisa berpotensi closing, tentunya kamu harus riset terlebih dahulu. Nah, yang di riset apa aja? Yaitu tadi target pasar, informasi apa yang mau disampaikan, dan media menulisnya di mana. Karena sebagai contoh teman-teman, kalau misalkan kita ingin jualan properti nih, tapi tentunya kalau misalkan kita ingin jualan properti, kedua target pasar yang berbeda, yang mana target pasar satu adalah milenial dengan penghasilan di bawah 10 juta, sementara target pasar yang kedua adalah investor yang ingin beli rumah untuk investasi. Itu tentu cara kita ngomong, atau cara kita mengomunikasikannya berbeda, teman-teman. Sebagai contoh, kalau misalkan target pasarnya milenial, kita bisa ambil dari pain point-nya. Contohnya mereka, karena penghasilannya di bawah 10 juta, tentu mereka kan harus memikirkan. Kayaknya saya bisa nggak ya nyicil ini dengan penghasilan saya segini? Maka dari itu, copywriting-nya mungkin kita bisa ambil dari sudut pandang itu. Contohnya seperti ini. Sudah tahu perumahan dengan cicilan di bawah 3 juta per bulan? Nah, itu kan kena banget kan ke mereka kan? Yang mana mereka berpikir bahwa, ya kayaknya penghasilan segini saya nggak bisa beli rumah deh. Tapi karena saya melihat ini, wah ini menarik nih. Ini apa nih perumahan apa? Jadi, relate kan ke mereka. Beda cerita, kalau misalkan target pasarnya adalah investor, kita mungkin bisa buat copywriting seperti ini. Mau investasi rumah yang menguntungkan? Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kembali lagi teman-teman, mengetahui target pasar ini adalah kunci untuk membuat copywriting kamu lebih persuasif dan lebih efektif. Jadi, harus tahu betul ya target pasarnya siapa. Tapi ini juga kembali lagi ya ke informasi teman-teman ya. Misalkan propertinya, jangan-jangan propertinya investasinya nggak menguntungkan. Nah, itu kan ya itu harus dipertimbangkan ya saat teman-teman menulis copywriting. Jadi, hindalilah berbohong teman-teman saat menulis copy. Yang ketiga, pemilihan kata-katanya ambigu. Nah, ini sering banget teman-teman. Karena kita tahu sendiri teman-teman, biasanya kita yang menulis copywriting itu kan kita berpikir, ya pokoknya kalimatnya persuasif deh. Pokoknya kalimatnya ajakan. Pokoknya kena ke target market. Tapi teman-teman, pemilihan kata itu juga berpengaruh untuk copywritingmu. Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat ya, dua contoh copy ini. Pertama, yuk join kelas copywriting bareng banyak orang lainnya dibandingkan yang kedua. Yuk join kelas copywriting bareng 2.700 orang lainnya. Lebih persuasif yang mana menurut kamu? Nanti kamu bisa chat di kolom komen ya. Tapi teman-teman, sejatinya kalau menulis copywriting itu semakin spesifik, semakin menarik. Jadi, alihari kamu bilang banyak orang, kamu bisa tambahkan banyak itu berapa. Apakah 10, 100, atau berapa. Karena banyak itu kan definisi tiap orang kan berbeda-beda. Maka dari itu, ada baiknya kamu juga menambahkan angka. Contohnya seperti ini. 2.700 orang lainnya. Lebih menarik dibandingkan kita hanya bilang banyak. Sebagai contoh lagi, misalkan kamu bilang, oh produk saya ini udah banyak kok yang merasakan. Oh testimonia udah banyak kok. Berapa banyak. Kamu harus bisa jabarkan agar lebih spesifik. Oke? Ini contoh lagi, misalkan. Roti ini enak banget. Kamu harus coba pokoknya. Ya, enak itu kayak gimana. Karena enak bagi saya dan enak bagi kamu, pasti beda banget kan. Maka dari itu, kamu bisa jabarkan. Contohnya, roti ini lembut dan manis. Pokoknya kamu harus coba. Contohnya seperti itu. Karena lembut dan manis lebih spesifik dan orang lebih kebaik. Ya? Yang keempat, judulnya nggak menarik. Nah, ini juga sering, teman-teman ya. Jadi, banyak juga yang membuat konten atau menulis judul. Itu yang sifatnya informatif. Contohnya kayak gini. Buah salah adalah buah yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, judulnya kayak gitu. Ya, bagi sebagian orang, bagi saya, ya saya baca konten itu, saya melihat judulnya kayak, oh, yaudah, gitu aja. Jadi, nggak ada keinginan saya untuk kenapa saya harus baca konten ini. Beda cerita kalau misalkan judulnya seperti ini. Ini menambah manfaat buah salah yang nggak banyak orang tahu. Dan mungkin bagi sebagian orang, uh, apa nih? Ini manfaatnya apa? Saya penasaran gitu kan. Alhasil karena saya penasaran, saya pengen baca lebih lanjut. Ya? Jadi, membuat judul, untuk membuat judul ini, kamu bisa nonton di video kita yang lain tentang 13 Jenis Headline, ya. Jadi, kamu bisa lebih paham. Next, contoh lagi yang kedua. Kelas Copywriting cocok banget buat kamu. Ayo cepat join. Ya, kayak kesannya kayak maksa gitu, ya. Tapi, kalau misalkan kamu ganti dengan tiga alasan kenapa kalau less Copywriting ini cocok banget buat kamu. Beda responnya, ya. Yang satu, kita memaksa dan kita menunjukkan bahwa apa sih kelas Copywriting itu? Dan kita nggak memberikan manfaat apa kenapa orang harus join kelas Copywriting. Sementara yang kedua, tiga alasan kenapa kelas Copywriting cocok banget buat kamu. Ini lebih persuasif. Kenapa? Karena yang pertama, kita nggak menjelaskan kenapa ini cocok buat mereka. Dan yang kedua, kita bilang kamu. Jadi, sudut pandangnya lebih ke mereka. Bukan lebih ke kita, ya. Lima, nggak memperhatikan tanda baca. Oke, ini sebenarnya ya topik ya advance, teman-teman ya. Jadi, kayak telah bahasa tanda baca, tanda lain-lain. Itu memang lebih advance. Tapi kenapa ini penting? Karena seperti ini, teman-teman. Kita tahu sendiri, Copywriting itu kan berhubungan dengan tulisan. Otomatis, komunikasi secara lisan yang ngobrol seperti ini sama tulisan itu beda banget. Bedanya di mana? Bedanya seperti ini. Kalau lisan, yang perlu kita perhatikan apa? Ya, bahasa tubuh. Jadi, gerakan saya. Kalau saya hanya flat, mungkin menurut kamu ini, apa? Kurang enak gitu kan. Sementara kalau bahasa tubuh saya, mungkin ada gerakannya. terus intonasi saya naik turun. Itu kan lebih enak didengar. Sementara kalau tulisan, apa yang kita perhatikan? Ya, tanda baca satunya. Kenapa? Karena orang nggak bisa ngerasain tulisan kita mana yang perlu ditekankan. Makanya itu ada yang namanya tanda baca, ada yang namanya huruf tebal, caps lock, dan lain-lain. Nah, sama halnya sama copywriting, teman-teman. Jadi, ini ada beberapa ya, kesalahan tanda baca ya. Seperti kamu lihat, yang ini, ayo join kelas copywriting. Sebenarnya nggak masalah sih. Tapi, kalau misalkan ini adalah kalimat ajakan, ya, kamu wajib tambahkan tanda seru. Oke? Karena, ya, itulah fungsi tanda seru. Terus yang kedua, ini sebenarnya agak advance, teman-teman ya. Tapi, kalau misalkan setelah kata seru, teman-teman, itu ditambahkan koma juga. Seperti, ayo, yuk, sebelum dan setelah. Kamu tambahkan koma. Contoh lagi yang kedua ini, roti ini guri dan bikin lagi. Yuk, cobain sekarang. Nah, ini kan harusnya, ada titiknya juga kan. Jedanya di sini kan. Maka dari itu, kamu bisa tambahkan di sini. Terus, karena ini ajakan, atau kata seru, kamu bisa tambahkan tanda seru. Jadi, tanda baca ini juga satu hal yang sangat penting, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin belajar yang ini, yang lebih advance, teman-teman bisa kunjungi aja EYD. Ya, EYD sekarang versi 5 ketika video ini dibuat. Jadi, ya, itu topik lebih, topik yang agak advance, tapi, kenapa tetap saya sampaikan, agar kamu lebih paham bahwa, itulah yang penting, dan yang harus kita pertimbangkan, saat ingin menulis copy. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini, teman-teman. Semoga membantu, semoga memberikan kamu inspirasi, dan semoga kamu juga terhindar, dari kesalahan-kesalahan seperti ini. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan buat kamu yang ingin belajar lebih, bareng kita, kita ada kelas gratis buat kamu. Sekarang udah ada 5 kelas ya, kelas storytelling, content creator, WA marketing, tiktok marketing, dan optimasi instagram hashtag. Silahkan kamu klik link yang ada di bagian bawah, dan kamu bisa daftar, dan kamu bisa akses kelasnya secara gratis. Dan itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.